Berikut ini update terbaru kasus penyelewengan dana yang dilakukan Kepala Basarnas Marse Kalmadia Henry Alfriandi dibantu bawahannya Korsmin Kabasarnas Afri Budi Cahyanto. Di balik polemik Puspom TNI versus KPK, kini terungkap sejumlah fakta baru tentang bagaimana aliran dana masuk ke kantong Henry. Siapa sangka jika ternyata transaksi uang haram itu dilakukan masih di lingkup Mabes TNI. Di antaranya terungkap transaksi dilakukan di parkiran bank yang ada di Mabes TNI dan kantor Basarnas sendiri. Diungkap Komandan Pusat Polisi Militer atau dan Puspom TNI, Marsda Agung Handoko menegaskan, dugaan korupsi di lingkup Basarnas dilakukan atas perintah dari Kabasarnas Masdia Henry Alfriandi mulai tahun 2021. Atas perintah itu, Korsmin Kabasarnas Afri Budi Cahyanto kemudian menjalankan perintah Kabasarnas. Di antaranya untuk menerima laporan penyerapan anggaran pada setiap bulannya, yakni terkait data tentang pengadaan barang jasa, yaitu terkait pemenang, judul, nilai, serta progres pengerjaan. Korsminnya Letkol Afri Budi Cahyanto juga menghubungi pihak swasta yang sudah menyediakan pekerjaan dan menerima pencairan anggaran secara penuh untuk memberikan dana komando. Ia juga menerima uang dana komando dari pihak swasta atas perintah Henry Alfriandi. Korsmin Afri Budi Cahyanto diketahui beberapa kali bertemu dengan pihak swasta untuk menerima swap secara langsung. Di antaranya dilakukan di kantor Basarnas dan juga di parkiran salah satu bank di Mabes TNI. Afri juga disebut pernah menerima cek sampai uang tunai senilai Rp 990 juta dari pihak swasta tersebut. Uang tersebut dari hasil pembagian keuntungan proyek alat deteksi reruntuhan. Semua tindakan Afri Budi Cahyanto tersebut juga atas sepengetahuan Kabah Sarnas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!